Hai sebanyak satu ton lebih sampah botol plastik dikumpulkan warga pulau Mansinam Koperasi produsen pengelola sampah KPPS Kabupaten Manokwari menggelar aksi hari gerakan nasional HGN pilah sampah dari rumah di beberapa wilayah salah satunya di pulau Mansinam Sabtu 23 Oktober 2021 aksi ini disponsori sepenuhnya oleh Wakil Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Manokwari Roland Iarolo sampah-sampah tersebut dikumpulkan warga pulau Mansinam dan akan dibeli oleh kooperasi produsen pengelola sampah Kabupaten Manokwari dengan harga seribu rupiah untuk jenis botol plastik dari sampah botol plastik yang dikumpulkan warga setempat dan dilakukan penimbangan sebanyak satu ton lebih sampah botol plastik yang dikumpulkan warga ketua kooperasi produsen pengelola sampah Kabupaten Manokwari Yohanes Alebang menyampaikan kegiatan ini merupakan kolaborasi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manokwari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Bank sampah UKM Pramuka Unipa Bank sampah Matua PPLH Unipa Bank sampah Biryosi dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Santa Thomas Villanova yang dilaksanakan sejak September lalu Yohanes Lebang menambahkan penimbangan sampah plastik dilaksanakan pada tiga lokasi kampung wisata Binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat yang juga merupakan calon bank sampah diantaranya kelompok Mansinam Surnaboy Sawidoi dan Serau Seri Warga Pulau Mansinam sangat antusias dengan program pila sampah botol plastik tersebut Salah seorang warga mengatakan program ini sangat membantu warga karena tidak lagi memikirkan bagaimana cara membuang sampah botol plastik. Selain itu, warga ikut berperan dalam menjaga kebersihan kota dan Pulau Mansinam dari lingkungan sekaligus juga menambah pendapatan keluarga di saat pandemi COVID-19. Rencananya aksi penimbangan dan pembelian sampah botol plastik tersebut akan kembali dilaksanakan di Pulau Lemon Senin 25 Oktober. Terima kasih telah menonton!